Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Bogor. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kerja luar negeri pertama Ismail sejak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Pada sambutannya, Jokowi mengungkapkan rasa hormatnya dapat menjadi negara tujuan pertama Perdana Menteri Malaysia tersebut. Sebagai negara tetangga dekat dan bangsa serumpun kita harus memperkuat kerja sama berdasarkan prinsip yang saling menghormati dan saling menguntungkan, ujar Jokowi saat memberikan keterangan perbersama. Rabu 10.11 Jokowi bilang telah melakukan sejumlah pembicaraan dalam pertemuan tersebut, termasuk mengenai perdagangan kedua negara serta isu penanganan pandemi virus corona. Selain itu, keduanya juga melakukan pembicaraan terkait dengan isu di kawasan Asia Tenggara, termasuk konflik yang terjadi di Myanmar. Senada dengan Jokowi, Ismail juga berterima kasih atas sambutan Indonesia dalam kunjungannya. Terima kasih telah menonton!